Dela Wulan Astriani atau Dela Perez hari Rabu kemarin menjalani pemeriksaan selama 6 jam di Mapolda, Jawa Timur, Surabaya. Dela diminta keterangan terkait dengan keterangannya sebagai saksi atas kasus prostitusi online. Selain lega telah memberi keterangan, Dela juga merasa malu karena namanya dicatut oleh Mucikari yang tidak dikenalnya. Terlebih kepada sang kakak Julia Perez yang saat hidupnya banyak membantu keluarga. Dela menolak foto dirinya beredar berasal dari dirinya. Padahal foto itu didapat dari Google dan media sosial milik Dela. Melalui pengacaranya, dia akan mempertimbangkan langkah hukum untuk orang-orang yang mencatut namanya. Dela tidak mengenal dua orang Mucikari yang berkomunikasi dan di dalam komunikasinya itu, yang dalam chattingannya itu menyebut-nyebut nama Dela. Ya, jadi Dela tidak kenal sama sekali. Jadi patut diduga ini hanya orang yang kemudian mencatut dan menggunakan nama Dela untuk kepentingan transaksinya mereka. Silahkan saja ya kan. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Pernasai Tukum PH ngomong apa? Nggak terlibat, dia di jebak, di IMC hanya satu kali. Apa hasil rekam hijab digitalnya? 17 kali, luar negeri, mengesikan kali, sekian kali. Boleh saja membantah, boleh saja membela kliennya, tetapi juga polisi punya dasar. Dia boleh mengaku, mengatakan tidak, tetapi polisi memanggil penduduk dengan dasar pertimbangan bahwa ada hal-hal yang dilakukan pemanggilan tersebut berdasarkan daripada rekam jejak digital yang ditemukan padanya. Selanjutnya tentu kita akan menyerahkan kepada pendidik untuk memproses dan melihat hasil dari keterangan yang kami sampaikan dengan alat bukti-alat bukti yang lain. Dan kalau memang masih ada keterangan yang masih diperlukan dari klien kami, kami akan siap untuk memberikan kekayaan tambahan. Nggak mungkin, Mama toper sih si Dela. Karena Mama ngajarin anak-anak Mama dari kecil, itu contohnya almarhum. Sesusah apapun, hidup kita semua, nggak mungkin. Apalagi Dela yang dilakukan tuh, yang disangka orang, nggak mungkin. Mama yakin. Mama beri yakin, kenapa? Kalau memang anak-anak Mama ini salah, nggak pernah, Mama akan menutup-nutupin. Kalau memang dia benar, ya Mama bilang benar. Mama yakin 100% kalau Mama itu nggak mungkin si Dela berbuat begitu, ya Allah. Ya walaupun bagaimana Mama sebagai orang tua, kamu kecewa. Mama sedih. Anak Mama itu si Dela. Nggak mungkin Mama yakin nih, Mama orang tuanya. Mama tahu persis. Dela ini keselariannya sama Mama. Pergi kemana-manapun. Lalu minta uang, kalau nggak sama Mama sama Abi. Minta uang bensin. Minta uang jajan. Bahkan dia masih tinggal sama kakaknya. Kakaknya itu si Nia sangat sering banget sama si Dela pulang malam aja di homel. Sampai jumpa di video selanjutnya.